Intro Halo, Sahabat Kompas TV, saya Ranyu Mardekasari Kembali lagi nih untuk update Top 3 News hari ini Simak videonya sampai akhir Dan jangan lupa ya untuk subscribe dulu Youtube Channel Kompas TV Kita awali Top 3 News hari ini dari berita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Yang melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar Karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua Somasi dilayangkan karena pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti di channel Youtubenya mencemarkan nama baik Luhut Juniper menegaskan Luhut tak bermain dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua Ia juga mengatakan konten Youtube milik Haris Azhar secara provokatif menyinggung kliennya Menko Marfes, Luhut Bin Sarpanjaitan melalui pengacaranya memberikan waktu 5x24 jam kepada Haris Azhar dan Fathia untuk menjawab somasi Memang benar pada tanggal 26 Agustus 2021 secara resmi kita mengajukan mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan demikian juga Fathia Maulidiyanti Karena mereka membuat pernyataan di dalam Youtube channel Haris Azhar yang berdurasi 26.51 menit Dengan tanpa dasar dan tidak berdasar Menyatakan bahwa Luhut Bin Sarpanjaitan, klien kami Bermain Nah ini kata-kata bermain Di dalam Tambang Maupun pertambangan Yang terjadi di Papua Hari ini Kami meminta pertanggung jawaban 5x24 jam Agar bisa menjelaskan motif Dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar Dan tidak ada landasannya yang sangat merugikan klien kami Nah terkait dengan somasi yang dilayangkan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Ini Haris Azhar mengatakan kepada Kompas TV jika siap memberi jawaban atas somasi tersebut Iya benar, saya disomasi Saya akan berikan jawaban somasi dalam beberapa hari ke depan Isinya apa belum bisa saya sampaikan Ujar Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar kepada Kompas TV Video yang diunggah ke channel Youtube Haris Azhar bersama koordinator Kontras Fathia Membahas hasil riset sejumlah organisasi Seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka Riset tersebut membahas tentang adanya dugaan bisnis para pejabat Atau Purnawirawan TNI AD Di balik tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intanjaya, Papua Video tersebut menyebut nama Menko Luhut dan Toba Sejahtera Group Yang diduga turut bermain dalam konsesi tambang Juga bahwa Toba Sejahtera Group ini Juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita Namanya adalah Luhut Bin Sarpanjaitan LPP, The Lord Lord Luhut Jadi Luhut bisa dibilang bermain Di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini Titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah Karena adanya militerisme itu Dan ternyata di balik militerisme itu Yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua Atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme Ternyata ada soal ekonomi di situ Oke Tambang Kita ke berita yang terakhir ya Sahabat Kompas TV ini Soal gagalnya interpelasi DPRD DKI Jakarta kepada Anies Baswedan Terkait penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta ini menjadi sorotan Nah menurut pengamat politik Anies dinilai tidak siap untuk menjelaskan program kerja Formula E di Jakarta Berikut dibuatannya untuk Anda Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut Cara Anies membungkam interpelasi DPRD DKI Jakarta dengan mengundang tujuh fraksi untuk membahas Formula E Dan berujung pada gagalnya hak interpelasi Yunarto menilai Anies tak siap menjelaskan program kerja Formula E Sehingga justru menimbulkan kejanggalan terkait penyelenggaraan Formula E Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis dan memang senang berbicara begitu ya Bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini Sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan Sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan Itu tadi top 3 news hari ini Jangan lupa untuk like, komen dan share Dan juga boleh untuk subscribe Youtube channel Kompas TV Nyalakan notifikasinya juga ya agar tidak ketinggalan update terkini dari Youtube Kompas TV Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa Cut